Halo guys, kembali lagi di channel The Room, dan selamat datang di plot God of War Chains of Olympus. Terbebas dari The Furies namun masih tersiksa dengan kebenaran masa lalunya, Kratos memutuskan untuk setia melayani Dewa Olympus selama 10 tahun ke depan. Berharap dengan begitu ia bisa menebus dirinya sendiri dan dosa-dosanya di masa lalu dapat diampuni. Dalam tahun kelima pelayanan, Kratos diperintahkan untuk bergabung dengan prajurit Atika dalam perjuangan mereka menghadapi prajurit Persia yang datang menyerang dengan monster raksasa bernama Basilisk. Melihat Basilisk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, memanja dinding, dan membakar kota Atika, Kratos mengejarnya. Namun di tengah pengajaran ini, ia tanpa sengaja bertemu dengan Raja Persia yang sedang mengancam wanita tak berdaya di dalam sel penjara. Kratos maju menghadapnya, dan sang Raja Persia memberitahu bahwa ia ingin menjatuhkan Yunani ke tangan kekaisaran Persia. Situasi ini memaksa Kratos untuk menghajarnya hingga ia jatuh tak berdaya dan memohon-mohon untuk diampuni, berjanji akan memberikan seluruh hartanya. Tidak peduli dengan apa yang ditawarkan, Kratos mengakhiri nyawa Raja Persia dan mengambil kekuatannya untuk memanggil Ifrit. Setelah menggoyangkan lilin, Kratos melanjutkan pengejarannya pada Basilisk dan menaklukannya. Dengan ini, ia berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dewa Olimpus. Namun, itu saja tidak cukup baginya. Ia mendaki sebuah tebing dan bertanya pada para dewa, apa yang harus ia lakukan berikutnya? Seketika itu juga, Kratos melihat matahari jatuh dari langit dan menghilang, meninggalkan dunia dalam keadaan gelap gulita. Kratos tahu apa yang baru saja dilihatnya bukanlah pertanda dari para dewa, melainkan ada suatu hal buruk yang sedang terjadi. Sehingga ia memutuskan untuk pergi menuju tempat matahari terjatuh, tempat cahaya misterius memancarkan sinar. Cahaya misterius itu membawa Kratos pada kota Marathon yang secara perlahan terlahap kabur hitam dengan kehadiran beberapa prajurit bayangan. Dan semua ini adalah perbuatan Morpheus, sang dewa mimpi. Kratos berjuang melalui kota Marathon yang dipenuhi dengan prajurit bayangan, sembari berusaha melawan pengaruh kabur hitam yang memperdengarkannya pada sebuah melodi indah. Melodi yang dapat membawanya pada dunia mimpi. Meski pengaruh kabur hitam cukup kuat, Kratos berhasil melaluinya dan menemukan sisa-sisa reruntuhan yang kemudian terungkap sebagai kuil Helios, sang dewa matahari. Di dalam sana, ia bertemu dengan batung Athena yang memberitahu bahwa Helios telah diculik dari langit oleh kekuatan tak dikenal. Dan kuil tempat Kratos berada saat ini sebenarnya adalah kereta kuda yang biasa digunakan oleh Helios untuk mengelilingi langit setiap harinya. Kini tanpa tuan yang memerintahkan mereka, kereta kuda Helios pun terjatuh ke bumi dan langit dipenuhi dengan kegelapan. Sang dewa mimpi Morpheus kemudian memanfaatkan situasi ini untuk membuat para dewa Olimpos tertidur lelap dan mulai menyebar kabur hitam ke seluruh Yunani. Untuk itu, sebelum Morpheus berhasil mencapai tujuannya, Kratos ditugaskan untuk mencari Helios dan mengembalikannya ke langit. Melusuri kuil, Kratos bertemu dengan patung Ios, sang Dewi Fajar, yang segera memberitahu bahwa Titan Atlas entah bagaimana telah terbebas dari lubang tertarus dan menculik saudaranya, Helios. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Helios memiliki kekuatan luar biasa yang bisa digunakan untuk menghancurkan seisi dunia. Dan kini karena Titan Atlas memilikinya, dunia sedang berada dalam bahaya. Untuk itu, Ios meminta Kratos untuk mengambil taming milik Helios, disebut Sun Shield, yang dapat membantu perjalanannya. Setelah mengambil Sun Shield dan menggunakannya untuk membuka akses atas beberapa pintu kuil, Kratos bertemu kembali dengan Ios di dalam Gua Olympus, di mana di sana terungkap bahwa Ios sangat bergantung pada kekuatan Helios, karena setelah matahari menghilang, kekuatannya juga secara perlahan menghilang. Ios meminta Kratos untuk menyelamatkan saudaranya, dan dengan begitu, ia berjanji akan membuat Helios berusaha meyakinkan Zeus untuk menghapus mimpi buruk yang ada dalam diri Kratos. Mimpi buruk atas perbuatannya di masa lalu yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Meski tidak mempercayai janji Ios karena telah berkali-kali diberikan janji palsu oleh para dewa, Kratos tetap mengikuti saran Ios untuk membangunkan kuda api milik Helios yang akan membawanya ke tempat Helios ditahan. Karena bagaimanapun juga, tanpa kehadiran Helios, dunia akan menjadi gelap gulita dan semua yang ada di dalamnya cepat atau lambat akan mati. Kratos mengambil Primordial Fire, api yang menjadi sumber energi Helios, dan menggunakannya untuk membangunkan kuda api milik Helios. Namun ketika ia meninggalkan kuil dan hendak pergi menunggangi kereta kuda, melodi yang sama terdengar sekali lagi. Dan kali ini, Kratos mengenali melodi itu sebagai lantunan nada yang biasa ditiupkan oleh putrinya, Kalaeopi diseruling. Kratos kebingungan untuk sesaat, namun kemudian tersadar bahwa itu hanyalah pengaruh dari kabur hitam Morpheus dan segera menunggangi kereta kuda yang menurut perkataan Ios akan membawanya pada tempat Helios ditahan. Di tengah perjalanan, kabur hitam Morpheus yang telah menyelimuti area itu berhasil membuat Kratos tertidur lelap, dan dalam mimpinya, ia kembali ke masa lalu. Ke masa di mana Kalaeopi menyambutnya dengan bahagia saat ia pulang berperang. Kratos juga ingat hari di mana ia membuatkan seruling bambu bagi putrinya, dan dari sanalah Kalaeopi melantunkan melodi indah. Sayang, memori menyenangkan itu segera dihancurkan oleh memori buruk yang hingga saat ini masih ada dalam diri Kratos. Kratos kemudian tersadar di Underworld, kediaman Hades yang tidak diselimuti oleh kabur hitam Morpheus. Namun Primordial Fire yang menjadi sumber kekuatan kereta kuda Helios tidak diterima di sini, sehingga cahaya kereta kuda tiba-tiba redup dan Kratos pun terjatuh ke kedalaman lubang neraka. Beruntung sebelum menyentuh api neraka, Kratos bertahan pada bebatuan dan berhasil naik kembali ke permukaan. Dari kejauhan, ia melihat cahaya Helios terletak tepat di depan Pillar of the World, pilar yang menopang dunia Yunani. Namun di tengah perjalanan menuju ke sana, ia sadar bahwa untuk mencapai tempat itu, ia harus menyeberangi Sungai Styx. Sehingga ia mempunyikan lonceng untuk memanggil sebuah kapal yang dikemudikan oleh Charon, tukang kapal di Underworld yang diperbudak oleh Hades untuk mengangkut jiwa orang mati melintasi Sungai Styx. Charon menolak membantu Kratos melintasi Sungai Styx dengan alasan bahwa Kratos masih hidup, tidak memberikan Kratos pilihan lain selain menghadapinya. Sial, kekuatan Charon tidak sebanding dengannya. Ia terlalu kuat bagi Kratos. Sampai-sampai Kratos kewalahan dan dilampar jatuh ke kedalaman Tartarus, tempat para Titan dipenjarakan Odezus setelah kalah dalam The Great War. Tersadar di kedalaman Tartarus, Kratos melepaskan ikatan rantai di tangannya dan menghadapi sekumpulan musuh, sebelum kemudian mencapai kulit Zeus yang terletak di dalam penjara Tartarus, tempat ia menemukan Gauntlet of Zeus, senjata yang ditempa oleh Vastus dan digunakan oleh Zeus untuk mengikat para Titan di kedalaman Tartarus setelah The Great War berakhir. Dengan Gauntlet of Zeus digenggamannya, Kratos berupaya mencari jalan keluar dan di tengah upahanya ini, ia menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Yos memang benar adanya setelah berhasil kabur, meninggalkan rantai yang mengikat dirinya dalam keadaan rusak. Bagaimanapun, setelah menempuh perjalanan yang cukup berbahaya, Kratos pada akhirnya berhasil memajat keluar dan bertemu kembali dengan Charon. Kini dengan memanfaatkan kekuatan Gauntlet of Zeus, ia dapat menaklukkan Charon dengan mudah dan menggunakan kapal untuk melintasi sungai Styx. Ia semakin dekat dengan cahaya Helios yang terlihat menerangi kegelapan Underworld. Namun saat hampir saja tiba di dermaga, perhatian Kratos tertuju pada penampakan putrinya, Kalaiopi yang sedang meniupkan Seruling, melantunkan melodi indah yang sama. Sayang, sebelum Kratos bisa mencapainya, Kalaiopi pergi dari sana. Seolah dibimbing, Kratos mengikuti Kalaiopi masuk ke dalam kuil Persephone, hingga mencapai Pillar of the World yang terletak di puncak kuil, tempat ia bertemu langsung dengan Persephone, Dewi Tanah Orang Mati yang diculik sejak kecil ke Underworld dan dipaksa menikahi Hedis, menjadikannya sebagai istri Hedis dengan julukan Ratu Underworld. Persephone sadar bahwa di titik ini, Kratos telah muak dengan tugas yang diberikan oleh Dewa Olympus untuk menyelamatkan Helios, sehingga ia berusaha mengajaknya bekerjasama dengan menceritakan bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Ia muak pada Dewa Olympus setelah ia dihianati oleh Zeus dan ditipu oleh suaminya sendiri, Hedis, untuk memakan buah Delima yang ternyata adalah kutukan agar ia tidak bisa keluar dari Underworld untuk selamanya. Namun, Kratos tidak peduli dan memaksa untuk diantarkan pada putrinya, Kalaiopi, yang menurut Persephone, sedang berada di ladang Elysium, salah satu bagian Underworld yang diperuntukkan bagi jiwa-jiwa baik dan murni. Melihat Kratos bersikeras ingin bertemu putrinya, Persephone mengabulkan permintaannya. Namun untuk memasuki ladang Elysium, Kratos harus terlebih dahulu melepaskan kekuatannya. Itu adalah salah satu persyaratan untuk masuk ke dalam tempat itu. Tanpa berpikir panjang, Kratos segera melepaskan kekuatannya di Forsaken Tree dan masuk ke dalam ladang Elysium, tempat ia akhirnya bertemu kembali dengan Kalaiopi dan segera melepas Rindu. Ini adalah kali pertamanya Kratos bahagia sejak dijuluki sebagai Ghost of Sparta. Namun di tengah melepas Rindu, Persephone datang dan mengungkap bahwa dirinya lah yang membebaskan Tatan Atlas dari dalam Tartarus dan bersekutu dengan Morpheus, sang Dewa Mimpi. Sejak kecil, Persephone telah kehilangan kehidupan yang ia dambakan. Ia diculik oleh Hades dengan bantuan Zeus, dipaksa menikah Hades dan harus merawat orang-orang mati di Underworld untuk selamanya. Muak dengan kehidupannya, Persephone membebaskan Atlas dan kemudian menunggaskannya untuk menangkap Helios. Ia berencana untuk menggunakan kekuatan destruktif yang ada dalam diri Helios untuk menghancurkan Pillar of the World, meruntukkan dunia Yunani yang ditopang bersama dirinya dan para Dewa Olympus. Setelah Helios tertangkap dan langit menjadi Glabulita, ia meminta Morpheus untuk membuat Dewa Olympus tertidur relap agar rencananya tidak bisa digagalkan. Mendengar ladang Elysium tempat Kalaiopi tinggal juga akan runtuh sebagai akibat dari hancurnya Pillar of the World, Kratos sadar bahwa ia telah salah memilih untuk melepaskan seluruh kekuatannya di Forsyken Tree. Untuk itulah dengan berharati, ia memaksa dirinya untuk kembali menjadi Ghost of Sparta dengan menyikirkan Kalaiopi dan membunuh jiwa-jiwa tak berdosa di ladang Elysium, mendapatkan kembali seluruh kekuatannya. Kini, Kratos mengerti bahwa ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersama putrinya lagi. Dan saat mendengar tangisan Kalaiopi, kebenciannya pada Dewa Olympus semakin mendalam. Kratos mengejar Persephone dan menghadapinya di puncak Pillar of the World. Dengan kemarahan dan kekuatan yang dimilikinya sekarang, ia berhasil menaklukkan godaan Persephone, merantai tatan atlas pada Pillar of the World, dan pada akhirnya membunuh Sang Ratu Underworld. Pillar of the World hancur sebagian sebagai akibat dari pertarungan antara Kratos dan Persephone. memaksa tatan atlas untuk berdiri di atasnya dan menahan seluruh Yunani di pundaknya. Sebelum Kratos meninggalkan Underworld, atlas bertanya apakah Kratos benar-benar percaya bahwa para Dewa akan menempati jenji mereka untuk menghapus ingatan masa lalu Kratos yang menghantuinya hingga saat ini. Dan Kratos menjawab bahwa itu adalah salah satunya harapan baginya untuk saat ini karena ia tidak bisa lagi kembali ke ladang Elysium. Dengan terbunuhnya Persephone dan terantainya atlas pada Pillar of the World, Kratos telah menyelamatkan umat manusia. Namun, itu tidak penting baginya. Karena harga yang harus dibayar adalah merelakan salah satunya orang yang ia pedulikan, kalah Yopi. Kratos kemudian pergi meninggalkan Underworld bersama Elysium dengan menggunakan kereta kuda api, kembali menerangi dunia. Morpheus yang dewa mimpi menghilang dalam bayang-bayang. Di tengah perjalanan, Kratos yang kelelahan setelah menempuh perjalanan yang begitu berbahaya terjatuh dari kereta kuda sampai ke bumi. Namun, ia diselamatkan oleh Athena dan Helios. Mereka berdua melucuti kekuatan dan peralatannya, sebelum kemudian membiarkannya tidak sadarkan diri di tebing yang menghadap ke Laut Aegean. He has again served us well, Athena. He is a remarkable man. He is weak. Shall we help him? He'll live. They must. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!